Kecelakaan beruntun yang melibatkan empat mobil terjadi di Jalan Sumatera. Kecelakaan melibatkan dua truk, satu tronton dan satu minubus, dan seluruh kendaraan rusak bagian depannya. Kecelakaan diduga dipicu tronton mengalami red block, yang kemudian menyebabkan truk yang baru keluar dari kerbang tol. Truk yang tertabrak belakangnya, kemudian terdorong hingga menabrak milibus yang mogok di tengah jalan, dan truk lain yang muti dulu kecelakaan takibat menabrak tiang listrik. Kawanan preman jalanan yang menabrak pengendara motor di Baipas Soekarno-Hatta, Soekarame, Bandar Lampung, dengan mobilnya ditangkap polisi minggu siang. Tersangka bernama Kelvin Sanjaya, Raka, Andika, dan Akmal, ketiganya warga kedamaian Bandar Lampung. Menurut polisi, kecelakaan tersebut terjadi pada akhir September lalu. Kasusnya bermula ketika mobil tersangka menabrak motor korban hingga terjatuh. Saat kejadian, bukannya menolong korban, tersangka malah menganiaya dan merampas ponsel korban melalui kabur. Mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Bandar Lampung tewas akibat motornya tertabrak truk boks di jalan Soekarno-Hatta, Waihalim, pada selasa pagi. Korban bernama Riantini berumur 19 tahun tewas akibat menderita luka parah di kepala, sedangkan teman yang dimoncennya selamat. Kecelakaan terjadi saat motor dan truk boks berada di jalur ruang sama dari arah panjang menuju Raja Basa. Kecelakaan bergula saat motor korban yang awalnya melaju di jalur kanan tiba-tiba belok menuju ke pinggir kiri. Saat bersamaan datang truk boks dari arah belakang yang kemudian menabraknya. Kepemilikan senjata api ilegal di Lampung masih tinggi. Di antaranya kasus yang dialami Firman Shah, pegawai honorer di Tengkap Mesuji, yang sengaja ditangkap karena senjata api ilegal yang miliknya tiba-tiba meletus dan mengenai temannya. Korban menderita luka tembak di kaki dan kemudian harus menjalani perawatan di rumah sakit. Peristiwa itu berbola dari masalah utang piutang tersangka dengan korban dan terjadi di rumah korban di desa Wiralaga, Mulian, Kejamatan Mesuji. Tersangka yang belum mampu membayar kekurangan utang sebesar Rp 700 ribu berdiat menjaminkan atau mengagunkan senjata api rakitan jenis revolver miliknya kepada korban. Nahas senjata api tersebut tiba-tiba malah meletus dan diserahkan ke korban. Penyelundupan ribuan ekor burung yang melalui pelabuhan penyeberangan Bakauheni Lepau Selatan digagalkan petugas pada Rabu Dinihari. Ribuan burung yang diangkut dengan truk box ini berasal dari Kayu Agung, Sumatera Selatan dan akan dikirim ke Bala Raja Banten. Pengemudi truk bernama Usman dan agen angkutan yang mengawal penyiriman ribuan burung bernama Riduan ditangkap. Keduanya menyatakan telah sering menyelundupkan burung dari Sumatera ke Jawa. Bahkan dalam sepekan bisa hingga tiga kali menyelundupkan burung dengan kendaraan berbeda-beda. Burung yang disita totalnya lebih dari 6.500 ekor dan 257 ekor diantaranya adalah jenis burung yang dilindungi. Pengiriman ribuan burung ini dianggap ilegal karena tidak dilengkapi dokumen instansi terkait. Kecintaannya pada kucing membuat Yani Dewi Susanti membentuk komoditas keluarga kucing Lampung atau K3L. Bukan kucing hias, namun ia mengumpulkan kucing-kucing jalanan yang terlantar, sakit, dan disabilitas untuk dirawat dan disembuhkan. Sudah ada sekitar 150 kucing jalanan yang dirawat wanita 40 tahunan ini di rumahnya di Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Hampir setiap hari pula ia menerima kucing jalanan dari orang yang ibah. Setiap hari Yani dibantu beberapa relawan memberi makan dan mengobati kucing yang sakit. Ia juga memanfaatkan media sosial untuk berbagi tips perawatan dan kampanye penggalangan dana. Selain itu juga bekerja sama dengan dokter hewan untuk proses pengobatan. Kalau tantangan yang paling besar untuk kucing, untuk kami sendiri yang merawat kucing-kucing di sini, masyarakat. Karena beban yang paling besar itu masyarakat, karena mereka umumnya sebagian besar belum tidak suka atau merasa terganggu. Jadi masyarakat yang menjadi beban paling besar, yang kedua materi ya untuk anak-anak itu dengan keadaan makan setiap hari. Apalagi biar yang terbeban untuk kucing-kucing yang satu. Ada program adopsi untuk kucing yang telah dirawat? Alhamdulillah kalau untuk adopsi sudah berjalan sih sebenarnya gini. Untuk kucing yang dalam keadaan sakit terus sembuh, dan kita sedari, kita siap lepas adopsi susi ini. Beberapa kucing yang serawat pernah memenangkan kontes kucing tingkat daerah hingga nasional. Komunitas ini berkomitmen akan terus memberikan perawatan bagi kucing-kucing yang membutuhkan bantuan. Andri Kurniawan melaporkan dari Bandar Lampung. Terima kasih telah menonton!